Intro Ok itu nak bener-bener dalam beribadahnya nak bener-bener Haji Peles ini tinggalnya Palak Sekitar Hotel Sangdam Pujimung lemak Hotel Palak, lemaklah Hotel Jauh Kalau Hotel Jauh, jauh-jauh jam semayang itu dah pergi Kalau Hotel Palak punya penyakit, nanti saja Yuk Pak kita sorat, nanti saja mah, dekat juga Pak yuk Pak sorat, nanti saja Sangpunya Liktu punya banyak Bukan dia lewek nunggu Liktu Biar pun Liktu banyak lah Pak, orang Rami Kadang nunggu sampai 15 menit, sampai Rami Kadang berkacar-kacar nak nunggu Itulah timbulnya, solat di kamar Solat di gedung itulah Fakilat yang 100 ribu telah dijadilah 100 ribu, jadilah Tambah lagi di Mekadu, di Maktab-Maktab ditulis Ditulis macam ini Solat seribu Yang nilai 100 ribu itu Di semua Mejid yang ada di Tanah Haram Tidak harus di Mahjidil Haram Itu di Maktab-Maktab ditulis Di setiap gedung-gedung Akhirnya cuma hari tadi Tidak ada ke Masjid Ujung-ujungnya Tidak ke Masjid Cukup solat di kamar Karena tetap nilainya 100 ribu juga Padahal kan jelas Bapak Solat di Masjid Di Masjidku Bukan di Tanah Haram Penjelasannya itu Solat di Masjid Jadi dimanfaatkan Dimanfaatkan waktu 30 hari Berangkat haji Diisi dengan ibadah-ibadah yang benar Kemudian daya Siapa yang pergi haji Sambil duduk di Masjid Di Haram Sambil duduk di Masjid Di Nabawi Sambil duduk Di Arafah Di Muzdalipah Coba awas ibu Sebanyak itu Dari tingkat itu Sebanyak manusia ini Berjabat Yang berjabat Yang berduit Yang baru nak berduit Yang berduit Yang hitam Yang coklat Yang putih Yang cantik Yang jahat Yang bagus Siapa yang dimuliakan oleh Allah Kadang kita duduk Sebelahan dengan kita Anda pernah duduk Dengan mengunik jiria Tak cantik Bapak putih Yang cuman putih Tampak kaki Ya Allah Tapi di hati Sana mikir Aku mulia Aku Aku mulia dia Kadang ketemu Ada orang yang Hidak mandi Cuman Sobannya itulah Maka minyak Bangi Dikipasinya Pulau jerentung Minta baik Ya Allah Alam kepat Angku Ingat Pakainya bodor Aku Aku yang mulia Yang mandi Sari tiga kali Yang mandi Minyak wangi Sepuluh gelang Sari Dibanding Dengan dia Maka itu Ketika Danya balik Dari haji Tidak ada Sifat sombong Tidak memandang Uang itu Dia juga tidak Merasa Diri lebih hebat Dari uang lain Walau dia Nak berilmu Walau dia Nak berduit Walau dia Nak berjabat Jadi Pejabat Itu Bapak Lagi Jadi Pejabat Sangal Jadi Polisi Lagi Jadi Bertugas Sangal Jadi Palak Linas Lagi Bertugas Sangal Dan Pensil Kakek Kati Hago Kalau Kita Pergi Haji Pergi Haji Inilah Untuk Menundukkan Hawa Nafsu Kita Sehingga Kita Balik Haji Bergaul Dengan Siapapun Juga Tidak Katis Ini Tidak Level Kita Loh Ini Tidak Level Kita Kita Tidak Level Kesitu Yaud Yaudah Yaudah Ada Ibu Ibu Yang Levelnya Makin Tas Yang Harga 2 Juta Sengah Ada Yang 5 Juta Ada Yang 10 Juta Nak Ngomongan 10 Juta Belum Tentu Itu Komulik Kontak Ada Bici Itu Ngamak Kantong Mas Duit Kalau Isinya Jadi Jangan Dengan Pekih Haji Menundukkan Diki Kita Tidak Menjadi Orang Sombong Tidak Jadi Wom Sombong Maka Itu Kalau Sudah Pekih Haji Balik Pekih Haji Masih Sifat Kakuah Ada Sifat Sombong Berasa Hebat Mati Kecantian Belum Dia Pekih Haji Maka Itu Bapak Ibu Orang Pekih Haji Itu Tidak Menjamin Akhlak Budi Pekertinya Lebih Baik Dari Orang Yang Belum Pekih Haji Kadang Orang Yang Belum Pekih Akhlak Budi Pekertinya Lebih Baik Dari Wom Yang Sudah Pekih Haji Cuman Kita Belajar Untuk Membenahi Diri Kita Jadi Untuk Mendapatkan Nilai Magrur Lurus Keniat Pahami Manasik Haji Dengan Sebenar Benarnya Insya Allah Dapat Mencapai Haji Yang Magrur Yang Akan Dibalas Dengan Syukah Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah Ta'ala Memberikan Kesehatan Kepada Calon Jemaah Haji Ini Memberikan Kelancaran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dapat Melaksanakan Semarangkai Ibadah Haji Dan Dan Insya Allah Pekinan Balik Dalam Keadaan Sihat Wala Afian Luar Kau yang Ditingkalkan Mendapatkan Penjagaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Amin Al-Fatiha Al-Fatiha Bila Haji Nabi Muhammad Sallallahu Assalamuala Al-Fatiha 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 Terima kasih 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 Terima kasih